Jarang-jarang ada calon pemimpin atau pemimpin nantinya yang tidak berpikir legasi loh Mas. Enggak, saya enggak. Mas Pram nanti, kalaupun nanti terpilih sebagai gubernur DKI, apa, gubernur Jakarta, tidak akan berpikir, oh ini legasinya Pramono Anung, enggak? Legasi saya menyelesaikan persoalan yang belum selesai. Contohnya, JIS. Waktu nonton Bruno Mars, nonton Dewa dan sebagainya, orang pulang lebih dari 2-3 jam. Karena kenapa? Memang parkirnya enggak siap, transportasi umumnya enggak siap. Coba kalau kemudian MRT-nya bukan ke Marina, tapi masuk ke JIS, kemudian ke Tanjung Priok, KRL-nya dijalankan, LRT-nya dijalankan, dimanapun di dunia tempat untuk stadion itu, yang namanya infrastruktur transportasi umum, harus sudah siap. Nah, kemudian Ahok, contoh yang paling ekstrim adalah Ahok. Kali Jodoh dulu remang-remang. Tiba-tiba menjadi hal yang bagus. Haram jadanya hilang. Sudah bagus, tiba-tiba ganti pimpinan, balik lagi. Nah, kalau saya enggak, saya yang begini-begini, saya akan perbaiki, saya lanjutkan. Dan saya akan ngomong kepada publik, eh ini dulu Pak Ahok yang membuatnya. Ini dulu Pak Anies yang membuatnya. Saya enggak malu apa-apa. Tetapi orang pasti kenal, oh iya, ini menjadi baik kembali karena Pramono Anu. Kalau saya gubernur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton.